Kutusan bersalah terhadap AAL telah mengusik rasa keadilan masyarakat. Selama ini hukum di negeri ini seperti mata pedang yang hanya tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Kasus AAL hanyalah satu dari sekian banyak kasus hukum yang seharusnya bisa diseltaikan polisi secara kekeluargaan, tanpa harus menyeret wakunya ke meja hijau, apalagi penjara. Setelah dilakukan sidang maraton kemarin, hakim cunggal pengadilan negeri Palu, Sulawesi Tengah, Romel Tampu Bolon, akhirnya memponis AAL bersalah mencuri sandal dan dikembalikan ke orang tuanya. Yang kutusan yang paling tepat dijatuhkan kepala segera adalah dikembangkan kepada kedua orang tuanya. Menikmati Palu, mematuhkan sidang persidangan ini adalah hendak saksi dari tindak sidangan, dan tanpa saat ini tidak diketahui kebeliannya, maka kepada panggung tersebut. Tentu lagi, dan tidak diketahui kebeliannya, lalu panggung tersebut dalam keadaan tidak baik, menganggap lebih baik, benar-benar untuk diinginkankan. Meski ponis ini jauh dari daku anjaksa yang menjerat AAL dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara, namun ponis bersalah, menilai banyak kalangan tidak tepat, dan menimbulkan dampak psikologis bagi AAL. Apalagi fakta di persidangan membuktikan, sandal yang dijadikan barang bukti berbeda dengan sandal milik Driftu Ahmad Rusbiharahat yang membawa kasus ini ke meja hijau. Sandal milik Driftu Ahmad Rusbihan Gilang, merek Eiger nomor 43, sedangkan barang bukti yang kemudian dimusnahkan merek Ando nomor 9,5. Kami bukan mengatakan bahwa pemberian hakim kembali korang sebuah itu sebuah pemberian, tapi level dia bersalah, itu buat kami adalah sebuah beban psikologis, di mana dia akan dibilang pencuri dan maling sama teman-temannya dan lingkungan. Makanya karena itu kami minta agar kau tidak terbukti bersalah di pengadilan, hakim harus jujur mengatakan tidak ada bukti yang menunjukkan dia mencuri. Bagi komisi yudisial, masyarakat berhak menilai putusan hakim dalam kasus sandal jipit tidak adil. Namun komisi yudisial tidak bisa menilai putusan tersebut. KAY hanya akan menilai integritas hakim dalam memutus kasus itu. Kami sudah meminta, akan meminta putusannya untuk dipelajari. Mengapa sampai hakim memutus seperti ini? Kalau toh memang ada kecurigaan, kita akan baca. Setidak-tidaknya, apakah putusan ini telah dijatuhkan dengan segala kepatuhan hakim terhadap kode etik dan penampil laku, atau ada penyimpangan terhadap kode etik dan penampil laku. Bagi KAY itu, kalau toh juga harus membaca putusan. Bukan untuk menilai putusan itu. Karena menilai dalam arti benar atau salah putusan itu urusan pengadilan tinggi di tingkat banding dan mahkamah agung di tingkat kasasi. Kasus AAL hanyalah satu dari sekian banyak kasus hukum di negeri ini yang harusnya bisa diselesaikan polisi secara kekeluargaan, tanpa harus menyeret para pelakunya ke meja hijau, apalagi penjara. Di Medan Sumatera Utara, seorang bocah berusia 12 tahun dengan menjalani proses hukum. Meski hanya dikenakan wajib lapor seminggu dua kali, bocah kelas 2 Madrasah Sanawiyah ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian setempat. Gara-garanya bocah ini sebut saja FHM berkelahi dengan teman sebayanya. Yang jadi soal, temannya itu ternyata anak polisi. Tak terima, polisi itu kemudian mempidanakan FHM dengan kasus pengalihayaan. Kasus ini semakin ironis karena menurut pengakuan orang tua FHM, anggota polisi bertangkat peritu itu malah sempat membalas sakit hati anaknya dengan memukuli FHM. Pemukulan itu juga sebenarnya sudah dilaporkan ke kepolisian. Namun entah mengapa, polisi hanya memproses laporan penganiayaan yang menetapkan FHM sebagai tersangka, tidak dengan laporan orang tua FHM atas penganiayaan yang dialami FHM. Bocah ini malah digerat pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Nah inilah anehnya saya, sehingga saya dapat surat panggilan dari sekser Pak Tumba, dan anak saya dapat status tersangka, penganiayaan. Makanya saya rembasi, sedangkan saya korban, kok jadi tersangka nih Pak? Nah katanya sudah tanggani, karena tangganiaya sudah itu, nggak masalah Pak sebagai, saya ini kan pelaporan wajib melayani masyarakat, pengadun masyarakat, kata Jukernyit. Saya sudah melihat si FHM ini di Cikek, terakhirnya sama Pak Pulit. Ini tangga-tangga jembatan rumahnya itu. Sementara itu, polisi sama sekali belum berkomentar perihal kasus ini. Caposek Tatumbak, Komisari Soni Siregar, menolak berkomentar saat tim liputan topik berusaha mengkonfirmasi. Lain lagi dengan kasus pencurian pisang di Cilacap, Jawa Tengah. Seorang pemuda di desa Mertasinya, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, ditangkap bersama temannya setelah kedapatan mencuri sembilan tandan pisang. Memang, apapun alasannya, pencurian tetaplah kejahatan dan ada hukumannya. Tapi masalahnya menurut pengakuan orang tuanya, putranya yang berusia 22 tahun itu mengalami keterbelakangan mental. Sementara pihak kepolisian Resor Cilacap yang menangani kasus ini mengungkap, kasus pencurian pisang memang sudah sering terjadi dan cukup meresakan. Kedua tersangka yang ditangkap telah memenuhi syarat menjalani proses hukum. Tersangka berusia 22 tahun dan temannya 19 tahun. Menurut polisi, kondisi jiwanya juga baik. Kita belum ada gambaran seperti itu. Yang pasti kalau memang betul dugaan seperti itu, tentunya dari aparat kita termasuk anggota di depan juga akan merespon. Tapi masalahnya apakah benar polisi sudah memeriksakan kondisi kejiwaan tersangka secara medis? Fatal jika pernyataan kondisi kejiwaan tersangka yang menurut polisi baik-baik saja itu hanya berdasar pengamatan non-medis saja. Karena bagaimanapun, orang tua dan keluarga tersangka pastinya tahu betul kondisi kejiwaan tersangka. Dan itu harus diundi secara medis. Jika benar, dia mengalami keterjelakangan mental. Artinya, ada kebijaksalahan dengan patkan tersangka dalam jelas hukum. Dua kasus tadi dan kasus sandal jepit AAL hanyalah sedikit potret hukum di negeri ini yang menggambarkan simbol pedang keadilan yang hanya panjang ke bawah tapi tumbuh ke atas. Terima kasih telah menonton!